Seorang guru silat di Jakarta Utara ditangkap polisi karena mencabuli murid-muridnya. Mereka diancam kerasukan arwah roh jahat bila menolak napsu bejat laku. Satuan reskrim Metro Jakarta Utara mendatangi sebuah rumah. Polisi berupaya menengkap seorang guru silat yang diduga mencabuli dua orang muridnya. Setelah mengakui perbuatannya, polisi membawa pelaku ke Mapores Metro Jakarta Pusat. Selama satu tahun pelaku mencabuli murid-murid silatnya dengan modus menyempurnakan ilmu silat korban. Mereka diancam kerasukan arwah Mbah Gimbal jika menolak napsu bejat laku. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah korban melaporkan kepada orang tua. Dan apabila semua permintaan yang disampaikan oleh guru silat ini dipenuhi, salah satunya adalah mengecek keperawanan, maka konsekuensinya nanti apabila sudah disepubuhi berkali-kali, keperawanan itu bisa kembali seperti sedia kala. Pelaku dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara.